Syarat yang kedua adalah berakal Oleh karenanya, solat tidak akan diterima jika dilakukan oleh orang yang gila Begitu juga, solat tidak akan diterima dari seseorang yang mabuk Kita melarang seseorang untuk minum minuman keras Dan juga memerintahkan dia untuk melaksanakan solat Jika ada seseorang yang mengatakan solat, jika ada seseorang yang hilang Akalnya dalam beberapa saat saja Sebagai contoh adalah orang yang pinsang Jika dia siuman, di saat atau di waktu yang masih bisa mengerjakan solat Maka wajib baginya mengerjakan ibadah, ibadah solat Akan tetapi, jika di saat dia siuman atau di saat kembali akalnya Waktu solat telah habis, maka solat tersebut tergugurkan darinya